Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial ini ditujukan untuk Anda yang merasa masih baru dalam pengolahan respon hasil dari Google Form. Untuk Anda yang merasa ekspert di bidang ini, silahkan tonton video yang lain. Kita akan masuk pada pengolahan spreadsheet hasil dari Google Form. Saat ini banyak instansi pendidikan di sekolah-sekolah yang menggunakan Google Form sebagai media untuk evaluasi, tetapi ujung-ujungnya ketika melihat respon atau hasil dari spreadsheet dari Google Form yang ada, belum-belum ada rasa malas untuk mengolahnya. Kenapa? Karena di sini ada banyak sekali data yang muncul, apalagi kalau soal yang dibuat itu ada banyak, mungkin saja nanti ke kanannya ini bisa sampai dengan Z ataupun sampai A, 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 B, A, C, dan sebagainya. Kemudian ke bawahnya juga, datanya ternyata tidak berurutan sesuai dengan yang kita inginkan, karena urutannya adalah berdasarkan timestamp, sehingga banyak dari bapak ibu guru yang nantinya menunggu sampai siswa selesai mengerjakan dulu, baru menggunakan fasilitas short yang ada di sini untuk mengurutkan datanya. Dan itu pun datanya masih tampil begitu banyak, sehingga membuat kita jenuh sebelum mengolah data itu sendiri. Nah di sini kita akan belajar bagaimana untuk menyederhanakan tampilan dan mengurutkan datanya berdasarkan kelompok yang kita inginkan hanya dengan satu formula saja. Kita akan segera masuk kepada cara bagaimana melakukan hal tersebut. Di sini, yang pertama kita lakukan adalah dengan menambahkan, menambahkan satu sheet lagi, karena kita tambahkan di sini. Nah di sini kita bisa ganti namanya, rename, kita ganti saja dengan data. Atau tidak diganti pun boleh, ini hanya saya usahakan untuk menyederhanakan. Kemudian kita maunya apa? Kita yang kita tampilkan maunya apa? Misalkan kalau saya sukanya kita tampilkan berdasarkan kelas dulu. Kelas, kemudian nomor absen, kemudian nama, baru skor. Nah di sini, prinsip pertama dari formula yang akan kita gunakan namanya adalah query. Saya akan mengambil data dari yang ada di sini, kemudian dipindahkan ke sini dulu. Itu yang akan kita lakukan. Prinsip formula query yang pertama adalah memindahkan data atau mengambil data. Maka kita akan lakukan dengan mengetikan sama dengan, kemudian kita ketik query, kurung buka. Kemudian kita akan klik sheet yang ini, dan kita pilih data yang mau diambil. Karena dari baris kedua, maka saya pilih dari sini, dan kemudian saya selek ke kanan sampai yang terakhir. Kalau nanti soal Anda itu ada banyak, mungkin saja Anda harus menyeleksi sampai ke sana. Tidak ada masalah. Jadi kita selek sampai yang terakhir. Ke bawahnya pun sampai yang terakhir. Tetapi perlu kita ingat, kita membuat ini kadangkala ketika siswa belum selesai mengerjakan. Maka, untuk mengambil data dengan jumlah tak terhingga ke bawah, kalau ke kanan kita bisa tentukan sesuai dengan jumlah soal kita. Tapi kalau ke bawah, kita harus melakukan sesuatu untuk bisa menyeleksi secara otomatis ke bawah. Mengambil data dari jumlah tak terhingga ke bawah. Maka, ini yang terakhir adalah i, ini delapannya dihilangkan. Kita backspace. Nah, di sini sudah mengambil otomatis dari sampai tak terhingga ke bawah. Jika data bertambah terus ke bawah, maka akan otomatis diambil oleh rumus ini, atau oleh formula ini. Sampai di sini, untuk memahami cara kerjanya, kita berikan tanda kurung, tutup, kemudian kita enter. Nah, kita lihat tampilannya. Di sini, semua data yang ada di form response 1 sudah dipindahkan ke sheet data yang ada di sini. Ini cara kerja pertama. Sayangnya, belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, belum sesuai dengan kelas, nomor, nama, dan seterusnya. Maka, untuk menyesuaikan itu, kita ubah tampilannya dulu biar lebih mudah untuk terbaca. Ya, seperti ini. Kita harus memodifikasi di sini. Kita modifikasi rumus ini. Kita berikan tanda koma. Kemudian, kita berikan tanda petik ganda. Terus kita ketikkan select. S-E-L-E-C-T. Kemudian, spasi. Kita ketikkan sesuai dengan tempat yang ada di sheet 1. Kelas itu ada di mana. Kita coba lihat. Kelas ada di E, nomor absen D, nama siswa C, kemudian skor baru B. Berarti terbalik dari E, D, C, B. Maka, kita ketikkan yang ada di sini. Select. Kita hapus dulu. Yang belakang, select. Kemudian, kita berikan E, D, C, B. Sampai di sini untuk melihat cara kerjanya, maka kita tanda petik. Kemudian, kita berikan kurung. Ini formula. Ya, sudah muncul. Sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kelas. Kemudian, nomor absen. Kemudian, nama. Dan yang terakhir adalah skor. Tapi sayangnya, ini belum sesuai dengan urutan yang kita inginkan. IPA 1, IPA 2. Kemudian, IPS 2-nya di bawah. Padahal di sini ada kelas 11-nya malah di atas. Nah, kita maunya ini urut. Berdasarkan abjad. Kita sorot berdasarkan abjad atau berdasarkan yang angka yang kecil dulu ke yang besar. Maka, untuk melakukan itu, kita modifikasi lagi di sini. Kita hapus dulu yang belakang. Kita berikan tambahan. Where A is not null. Artinya, A di sini tidak kosong. Sumber data di sini tidak kosong. Hanya akan mengambil dari sumber data yang A-nya tidak kosong. Karena A itu timestamp, tidak mungkin kosong. Ini hanya untuk memancing untuk fungsi berikutnya. Is not null. Kemudian, berikan spasi. Setelah itu, kita tambahkan satu fungsi lagi. Fungsinya adalah order by. Kita urutkan order by-nya juga sama. Dari tadi, E, D, C, B. Order by E, D, C. Kemudian, B. Kemudian, kita ketik spasi. Dan, A, S, C. A, S, C ini mengurutkan dari yang kecil ke besar atau dari abjad A ke abjad Z. Kemudian, kita berikan tanda petik ganda. Kemudian, kita kurung. Lalu, enter. Nah, di sini sudah urut secara otomatis. Bahkan, nanti ketika ada data yang masuk di sini, data baru yang masuk di bawah sini, nanti akan otomatis urut ada di sini. Kita akan coba IPA 1. Kita akan memasukkan satu siswa di IPA 1. Apakah nanti masuk di sekitaran sini ataukah nanti nyelip di bawah. Untuk pembuktiannya, kita di sini. Submit another response. Anggap saja namanya W, H, B, A, N gitu aja. Kemudian, nomor absennya 23. Kelasnya kita pakai 10 IPA 1. Jawabannya acak saja. Kemudian, kita submit. Nah, di sini Wawan masuk di paling akhir sendiri. Meskipun kelasnya IPA 1 karena urutannya berdasarkan timestamp. Tapi, di sini, Wawan masuk di bawahnya Adi karena dia ada di kelas 10 IPA 1. Sudah sangat sesuai. Nah, inilah cara paling sederhana untuk membuat data yang masuk di spreadsheet response hasil Google Form ini lebih sederhana dan juga berurutan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semoga ini bisa membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.